Pemirsa seorang pria tewas di tangan sepupu, tante, hingga kakeknya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terlibat cekcok dengan anggota keluarganya hingga menyebabkan korban dikeroyok. Tim gabungan dari Resma Polda, Sulawesi Selatan, Jatah Ras Prostabes, Makassar, dan Opsnal, Kolsek, Makassar, langsung membukung empat orang pelaku pembunuhan. Kempat pelaku merupakan keluarga korban, yakni sepupu, tante, dan kakeknya. Selain membekuk pelaku, polisi juga mencinta barang bukti berupa parang dan tombak yang telah disembunyikan dan dibuang di sebuah kanal usai mereka beraksi. Kejadian ini berawal dari korban yang mendalam pengaruh minuman keras dan terlibat cekcok dengan salah satu pelaku, yaitu sepupunya. Korban sempat mendatangi rumah pelaku dan kemudian terlibat cekcok dengan anggota keluarga lainnya. Saat bertengkar dengan tantenya, kakek korban langsung menusuk korban dengan tombak dan memukulnya dengan walau kayu. Dari hasil penyelidikan diketahui, jika jauh hari sebelum kejadian tersebut, korban dengan pelaku memang kerap terlibat cekcok, meskipun memiliki hubungan keluarga erat. Ini yang sementara kami dalami, namun dari hasil pemeriksaan sementara bahwa korban pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras, kemudian sebelumnya juga pernah mengani ayah adik daripada si korban ini. Nah, ini diketahui oleh pelaku yang merupakan sementara dari adik daripada si korban ini, hingga mereka tidak senang atau bertengkar dengan kepada bertengkar terhadap si korban ini. Akibat perbuatannya, kempat tersangka terancam pasal berlapis dengan acaman pidana penjara 20 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AIN News melaporkan.